Kembali bersama kami pemirsa di special report menuju Indonesia unggul, kita langsung melihat situasi terkini di Istana Kepresiden Republik Indonesia. Kita melihat Presiden Joko Widodo telah tiba di Istana Negara untuk mengikuti jalan yuk pacara, didampingi juga oleh Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Bersatu juga dengan istrinya Anissa Pohan dan kita nampak juga cucu dari Presiden Joko Widodo, Jan Etes. Kita lihat tengah berfoto bersama Presiden Joko Widodo dan AHY. Sejumlah menteri di Kabinet Kerja juga tadi telah hadir di Istana Negara. Tadi sebelumnya kami melihat kehadiran dari Menko Polhukam, Wiranto yang juga menggunakan baju adat Jawa. Kemudian Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia, K.H.J. Maruf Amin, telah tiba juga dengan menggunakan baju adat. Kita lihat Presiden Joko Widodo saat ini tengah mengecek begitu kesiapan dari tim yang akan bertugas pada upacara hari ini. Tadi kita sama-sama sudah saksikan bahwa penyerahan teks proklamasi sudah dilakukan dan berlangsung dengan lancar dan juga sangat kondusif. Dan nanti kita akan melihat bagaimana prosesi hikmat dari pengibaran bendera pusaka atau bendera merah putih. Kita masih melihat Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo menghampiri awak media untuk memberikan beberapa keterangan. Kita akan coba untuk dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Pesatuan Republik Indonesia adalah segala-galanya. Jangan sampai dikorbankan yang namanya keuntungan NKRI karena Bila Bupati, Bila Kali Kota, Bila Kudur, Bila Bersedak. Keuntungan NKRI harus di tempatan di tempat yang paling penting. Pada hari yang terbahagia ini, saya ingin mengucapkan, Diri Gahayu Republik Indonesia, tujuh empat tahun. Pak, ini kan temanya kan, Indonesia maju sempurna apa sih? Ini yang membagian dari visi Bapak di ketika, sewa dikatakan Bapak tahun ini, Pak. kita sampaikan bahwa dalam perusahaan kedua ini, lima tahun ke depan kita akan fokus, kita akan konsentrasi kepada pembangunan manusia. Dimana dimulai dari bayi didangkan dengan yang harus nutrisinya, harus disinya juga begitu lahir. dan juga harus perhatikan yang berkaitan dengan visi dan risiko. Tapi yang paling penting sejak awal memang harus dibangun di bentuk yang namanya karakter. Sebab itu, diperkerti, diperkerti, sesuatu yang sangat penting, yang berkaitan dengan tingkat, yang berkaitan dengan jawa, yang berkaitan dengan daya kerja keras, yang berkaitan ketemuan diri, ini harus dibangun sejak awal. Dan pada tahapan menengah, kita harus menyiapkan scale masa kini dan scale masa depan. yang penting sekali. Ini harus jelas sekarang. Kalau anak sudah masuk ke pendidikan menengah, apakah mengambil kejuruan, apakah yang bidang keilmuan. Mulai harus tata-tata, capai, dan kalau sudah diperkira tinggi, saya sampaikan, target kita adalah mereka bisa membangun kompetisi di sejuruh dalam momen pembah untuk yang di universitas. Jadi step-stepnya harus jelas dan harus ada. Pak Jokowi, tahun ini pakaian adat apa, Pak? Pakaian adat. Kejurutan apa nih, Pak? Kejurutan apa nih, Pak? Di Jantung tahun ini? Kejurutannya apa nih, Pak? Kejurutannya apa, Pak? Kejurutan. Kemarin ke DPR, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.